Selain petilasan disini terdapat tujuh sumur Yang dimana tujuh sumur ini mempunyai manfaat dan fungsinya masing-masing Jadi memang dalam perjalanan sejarah Banyak orang yang datang ke Karanghau untuk mandi di tujuh sumur Disinilah tempatnya Bung Karno Ini Mas Dewi Rorokidu Ketika melakukan film itu ketika beliau loncat itu adalah disini Ini adalah sejarah bagaimana saksi per sejarah Tempatnya di samping saya ini ada batu Memang bentuknya seperti kursi Nah ini namanya Karang Kursi Bismillahirrahmanirrahim Salam cinta untuk Ibunda Ratu Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pemirsa dalam jejak leluhur Nusantara Saya sekarang sudah berada di Karanghau Tepatnya di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat Dimana di Karanghau ini terdapat petilasan Ibunda Ratu Kidul Dan sejarah-sejarah bagaimana penyiar Islam ada disini Dan kebetulan disini juga ada nanti kita akan menuju ke bawah tempat dimana tujuh mata air Yang dimana pemirsa tujuh mata air itu mempunyai manfaat dan fungsinya masing-masing Tapi sebelum itu pemirsa saya akan bertemu dengan kuncen atau juru pemelihara yang merawat di Karanghau ini Beliau ini adalah seorang sosok ibu-ibu dengan anaknya Kita akan berbincang-bincang bagaimana Kisah sejarah yang ada di Karanghau Oke pemirsa ikuti saya terus ya Sebelumnya saya pakai dulu maskernya nih Karena lagi masa covid kan Biar aman semuanya Oke Ayo pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nama Hajah Lasmeningsih Hajah Ocon Panggilannya Kalau umur rumah haji 64 Selama disini tugas 25 tahun yang lalu Sesudah nenek meninggal Juru kunci disini Jadi cucunya jadi keturunannya Pemirsa Saya di Karanghau ini memang disini terdapat petilasan Selain petilasan disini terdapat tujuh sumur Yang dimana tujuh sumur ini mempunyai manfaat dan fungsinya masing-masing Jadi memang dalam perjalanan sejarah Banyak orang yang datang ke Karanghau untuk mandi di tujuh sumur Nanti lebih selengkapnya saya akan minta tanya kepada Ibu Haja Apa manfaat-manfaat dari tujuh sumur tersebut? Bagaimana Ibu untuk manfaat dari tujuh sumur? Tujuh sumur itu manfaatnya apa? Tujuh sumur itu yang kesatu untuk aura Iya, aura doanya Boleh, Ibu? Boleh Sumur satu untuk aura doanya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang sumur kedua Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Mangka macak badanku Badan maripatuloh Kang jeng ngabi daun Sari sari sangadeg Sangadeg waring sung sang Teko wuyuk semar asih Wong sa jagat Banyak kulas asih Banyak yang mercaya Banyak yang seneng ya Allah Sungur ke enam pengasihan buratu Pengasihan buratu Bismillahirrahmanirrahim Turun ke latung-latung lepang Rentang-rentang bitis baling bing kuning Badan serangka emas Diluhur wung-wungan dihendap katumirian Bang buka kenjal emak sepuluh Bang buka kenjal emak seratus Cur mancur Badan sangkucur Salengkah akmad La ilaha illallah Ya Allah Ya Allah Banyak kulas asih Banyak yang mercaya Banyak yang seneng ya Allah Sumur ke tujuh Jaga kekuatan badan Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau iman bil kisti Jalikum warahmatullahi wabarakatuh Pak anatu pakum super soldat Muhammad Amparin Muhammadur hak Nur datu tawi guruning putih Iku dina mata Lan pangeran berata Anung adeg dina tengah mata Asyadu ala ilaha illallah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Pang jaga kegud badan Kakkuatan Ya Allah Amin Alhamdulillah Ya Rabbiyal Alamin Mudah-mudahan Sibbarokat Amin Mudah-mudahan Ya Allah Sinta sukseskan Ya Allah Amin Lenggih di dia Sada yang ikuti dia Sibit tambahkan Oh amin Sibit tambahkan umurnah Amin Sita-cita nah Biar sukses Amin Nyuhunkan ya Allah Ya Allah Dipangmukakan Karena kadunjaan Nah nyuhunkan ya Allah Sing sakidu Nyetuh se-ucap nyata Nyuhunkan ya Allah Titip darahnya satekes Ramutnya salamari Ya Allah Ya Allah Sing berkasalamat Ya Allah Untuk pakar nabilahir batin Dan jahir Bila takma Bukan kaburatu Allah Nusikkan Namaikan Allah Amin Pemirsa Pemirsa sudah jelas Bagaimana disini Dengan kita mau menuju Ke sumur tujuh pun Kita harus memanjarkan Doa-doa Pemirsa Minta kepada Allah Tetap kita meminta Kepada Allah Dan Ibu Undara Pun menganjurkan Untuk kita minta Kepada Allah Bukan kepada Ibu Undara Ke Ibu Undara Kita mengharapkan Redonya Untuk Memperlajarkan semua Karena memang secara Tempat Ini adalah milik beliau Bagaimana kita datang Assalamualaikum Kita pulang juga Assalamualaikum Seyogianya Bagaimana kita masuk Ke wilayah beliau Kita menghormati Dengan mengucapkan salam Namun Untuk meminta Doa Panjatan Bagaimana niat-niat kita Tetap kepada Allah Dan saya Alhamdulillah disini Saya dapat doa Dari Ibu Haja Lasmini Beliau baik sekali Penuh dengan doa-doa Hidupnya Saya baru kenal disini Tapi Ibu Dengan ikhlas redo Mendoakan saya Alhamdulillah Dan semoga Ini bisa menjadi Acara yang bermanfaat Untuk pemirsa semua Di rumah Bahwa Di Karanghau ini Adalah Tempat Petilasan Dan tempat kita Berdoa Untuk para Jejak Leluhur Nusantara Bukan untuk Tetap Untuk tempat Sugihan Atau bukan Tempat untuk Muja Oke Assalamualaikum Dan ikuti saya Ketujuh sumur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton Bagaimana Untuk Bagaimana 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 Biar biasa kita malas dengan apa lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Mirsa, saya sudah sampai di tempat di mana sejarah terjadi. Di belakang saya ini tempat-tempat bulunya itu Bung Karno. Ketika beliau ingin kafakur, ingin berzikir atau beliau ingin melakukan sendiri untuk merenungi bagaimana cerita-cerita untuk negara, pekerjaan untuk negara-negara Indonesia. Beliau duduk di sini nih. Di sini adalah tempat persinggahan Bung Karno. Saya akan coba ke sana ya pemirsa. Bismillah ya pemirsa. Ikuti saya ingin merasakan bagaimana energi yang ada di sana. Dan memang dari sejarahnya pemirsa, di sini adalah tempat Nimas Dewi Roro Kidul ketika tilam. Ketika bagaimana beliau menyelam dan tilam. Saya coba merasakan energi pemirsa ya. Doakan saya ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pemirsa jejak leluhur Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa jejak leluhur Nusantara. Saya sekarang sudah berada di mana tempat Karangkursi. Yang di mana sejarahnya Karangkursi ini adalah tempat singgah Bung Karno. Bagaimana beliau dulu ketika beliau ingin tafakur, ingin melakukan zikir atau ingin merenung. Di saat seperti kita pemirsa sebagai manusia terkadang kita pengen merasa kita menyendiri. Di sini lah tempatnya Bung Karno. Bagaimana beliau memikirkan negara Indonesia. Ini adalah saksi sejarah tempat Bung Karno duduk di sini pemirsa. Beliau ketika singgah di Pelabuhan Ratu, beliau akan ke Karangkursi. Tepatnya di samping saya ini ada batu. Memang bentuknya seperti kursi. Nah ini namanya Karangkursi. Ini adalah sejarah bagaimana saksi persejarah. Dan di mana dulunya ini untuk Nyimas Dewi Rorokido. Ketika melakukan tilam itu ketika beliau loncat itu adalah di sini. Bagaimana ketika beliau melakukan tilam itu adalah di sini. Dan kalau memang saya rasakan pemirsa, di sini tempatnya tenang. Saya merasakan seperti itu. Tempatnya tenang, nyaman. Kalau memang untuk melakukan meditasi atau melakukan tafakur. Di sini memang ya luar biasa gitu loh. Karena memang sejatinya kita manusia itu kembali akan sendiri. Dan bagaimana kita melakukan meditasi adalah tujuannya seperti itu. Langsung menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya coba ya pemirsa ya. Saya coba duduk di sini. Frisa. Enak sekali pemirsa di sini benar. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Salam cinta untuk ibu undar ratu. Pemirsa, kita sudah sampai di Karang Kursi Tadi kita berada di Petilasan Ibunda Sekarang kita sudah di Karang Kursi Nanti sesaat lagi saya akan menuju ke tujuh sumur Dimana disitu adalah tempat sejarah juga Dimana tempat sumur-sumurnya seperti sudah dijelaskan oleh Ibunda Haja Lasmini Lasmini sih bagaimana tempat-tempat itu bersejarah Dan mempunyai manfaat masing-masing Oke pemirsa ikuti terus jejak leluhur Nusantara Saya lakukan semua ini demi pemirsa Assalamualaikum Ritualnya seperti sumur ke satu Kita masuk ke sumur dan tilem tiga kali setelah takbir Tidak boleh Tidak boleh ini Bahkan setelah mandi juga kita jangan dibilas Hanjuran dari dulu emang tidak dibilas pakai air biasa Langsung saja pakai baju Yang konon dipercayai supaya tujuan dan maksud cita-cita kita Insya Allah dikonggul Sama Gusti Allah kita mohon di ketujuh ini Terakhir tujuh ya Bu Ya penutup Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!